What's up school fans, balik berenggoki Padilla dan hari ini kita mampir dulu nih ke GBK Arena untuk meliput latihannya Tim Nasional Basket Indonesia sebelum mereka berangkat untuk Sea Games Kamboja untuk mempertahankan Dead Gold Medal, very excited sih untuk bisa melihat latihannya hari ini walaupun memang banyaknya gak boleh direkam ya, jadi putihnya gak terlalu banyak tapi gue mencoba sih untuk merekam dikit-dikit, untuk ngasih lihat kalian aja sedikit behind the scenes-nya pas lagi latihannya Tim Nasional Indonesia, but we got some interviews though today terima kasih banyak kepada Anderaka Prastawa, Wado, Anthony Bean Jr. dan juga Lester Prosper yang sudah mau diinterview hari ini Lester sih suara kecil banget sih, hopefully kedengeran sih, karena gue tadi gak pake clip-onnya tadi karena buru-buru juga untuk interview dia, ya tapi gue pengen banget juga interview Arigi cuma pada buru-buru semua tadi, pada pengen pulang semua kayaknya, jadi udah kagak bisa kekejar lagi pas mau interview but I'm very-very excited banget sih untuk bisa melihat Tim Nasional kita mempersiapkan diri lagi karena menurut gue ini adalah big opportunity banget untuk kita bisa back to back gold medal gue yakin ini kesempatannya terbuka banget, dan semuanya in good vibes man, and good chemistry menurut gue saling komunikasi dan juga saling mengingatkan satu sama lain yang gue lihat banget sih tadi di latihan hari ini ya man, gue seneng banget sih, so excited though untuk nonton juga nanti langsung di Kamboja tanggal 11 gue akan berangkat, so I just wanna wish our Tim Nasional Indonesia good luck and wish them the best untuk bisa memperkenain gold medal this year akan seru masih, akan seru masih, so don't miss out dan jangan lupa juga untuk support our Tim Nasional and once again guys, thank you so much for tuning in, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, kasih dukungan kalian di comment section di bawah dan ya man, thank you so much, really appreciate everybody, and enjoy the content guys selamat menikmati anti- convert Mochi C Games, udah pitiful wishes you got more new and Wado is back and now you got Anthony Binh Jr Berbicara tentang bekerja bersama Anthony Bean Jr. dan Waddle Bagus yang mempunyai iq yang sangat tinggi Bersama sangat keras Bersama energi setiap hari Dan mempunyai banyak pressure Jadi kami bisa bekerja bersama dengan baik Saya rasa keempatnya sudah ada Tapi kami hanya bekerja dengan gilang Dan saya pikir kami akan kembali lagi Ketika akan kembali lagi Pertama mulut kita buatan Setidak headlights Baikin bagi lantai Kupanya go Lantai yang bawa peranan Pertama kali Sekar cerca dan antara Lantai menangmati Selepas untuk bekerja Baiklah Agenda jangan lupa di datang Jika kali saya yakin 100% kita akan mendapatkan 100% ya sir selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Nata Ber DOMINUM! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dah sampai tahu trend. iconic. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Men gimana AndaCGamP Fish me like. Good luck. Fish Ash like. Abi, appreciate you bro. Yes sir. We are here with my boy, Brendan Jawado. What's going on Rocky? Nice to see you bro. It's been a while bro. How you doing man? I'm wonderful man. It feels great to be back home in Indonesia. Alongside my teammates, you know. And we're very excited for SEA Games this upcoming year in Cambodia. Man, we are excited to have you back man. I saw you in practice man. You're looking good. That shot looks better now man. Have you been working on shotting Japan? Yeah man, you know. Every day just getting shots up and just getting high volume shots, repetitions. And yeah bro, I feel good. I feel good. In shape, ready to rock. I mean, you just got here two days ago. How does it feel man to be back with the team and now preparing to leave for Cambodia? It feels great man. I mean, I'm back home. So it's beautiful. Chemistry is great. And yup. I'm just ready bro. You got Anthony Bean now. Yup. Exactly great. What do you think about Anthony Bean? Bro, does everything. Great addition to the team. Got Anthony Bean. Got my boy Lester. You know. It's been a while since I played with him. So yeah, we're very excited. We got a pretty young team now. We got a couple more new players this year. Do you think, is it going to be tougher, much tougher for repeating to win the gold medal? What do you think? I wouldn't necessarily say that. We're definitely up for any challenge and we're ready. So, you know, we just got to continue to believe in ourselves, have confidence and just play basketball bro at the end of the day. So, are you going to tell everybody, the young guys now, like what does it take to win the gold medal man? Because you know you won it before. Boy, I just feel like every day you got to come to practice, put in the work, work hard and just have that championship mindset man. Just be a dog and just go 100% every play. It's okay. Yeah, yeah, yeah. It's okay. Just go hard bro. You know what I mean? But not only play hard, but also play smart. So, that's very important. And Ki going to be making their shots man, like last year man. Yup, yup. Exactly, exactly. So, you know. Like I said, it's just have confidence in your craft. That's what it is. Bro, you're going to have a target on our back now. We're going to have a target on our back this year. We're very excited man. We're confident. We're ready to do this. Good luck. Always good to see you man. Good to see you too. Yes sir. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Tomb Ra! Let's go. We're going to play local. How many of you have? How many of you? Thank you, thank you. Very iya. Good to sit. If you're fine. Good to sit down. Good to sit down. Kalian berangkatnya kapan gini? Kalo 7, 7 dini hari 7 dini hari Kayak gue, pesawat gue jam 4.15 Jangan-jangan Malaysia Airlines juga lagi? Ya, kita di KL ini Oh, di KL? Ya sama kayaknya gue berarti pesawatnya Malaysia Airlines Nampak ketemu lah Ya, gue juga bingung ntar tidurnya, ngatur tidurnya gimana tuh? Ya mau gimana, itu kayaknya dari kontingannya dapetnya gitu Dari kontingannya dapetnya gitu ya Plus, ini kita sekarang beda ya Kita sekarang jadi Defending Champion Nah, kalo jadi Defending Champion gitu Apakah Mentality lu atau Mindset lu berubah atau nggak? Untuk mau hadapi C Games ini? Sebenernya ya, berubah tuh lebih ke Tanggung jawabnya aja jadi lebih berat Cuman kalo dibilang Defending The Champion gitu kan Ini kita setengah timnya aja udah berubah nih kan Jadi, bisa dibilang ini Buat anak-anak baru ini, mereka mau merebut emas pertamanya mereka kan Jadi, kita ada yang Defending Ada yang mau dapetin medali mereka yang pertama kan Jadi, sama-sama lah Jadi, hype-nya mereka tuh pasti ngebawa kita juga Jadi kayak lebih semangat lagi Kalo lu ngeliat pemain-pemain muda kan Lebih lagi kita ada banyak pemain muda ya Ini kalo lu liat mereka ini pada nervous Atau mereka sering kayak nanya ke lu Kayak, apa ini kita harus ngapain ntar Kalo itu biar nggak takut panggung gitu Mungkin kalo nervous sih, nggak ya Sekarang-sekarang ini mereka belum mungkin nanti pas udah di SEA Game-nya Mungkin mereka pasti ada lah, nervous pasti gitu kan Sekelas kita-kita aja udah sering SEA Game masih nervous kalo mau game Jadi, ya itu jadi Jadi, being leader aja Apa yang udah gue pernah rasain di SEA Game-seagame Ya, gue kasih share ke mereka Apa yang mereka mau tau Ya, kalo bisa gue jawab, gue cari Tapi, so far kalo gue liat Kayak chemistry Tim ini Oke banget deh Dari kayak gue liat tadi pas live-nya Juga komunikasi ke Coach Milos Lalu juga Pemain-pemain naturalisasi semua Kayaknya merangkul banget Pemain-pemain lokal kali ini Kalo menurut lu sendiri ngeliat Vibesnya tim ini sekarang gimana? Vibesnya sih oke banget ya Dengan kedatangannya Bin Waduh Yang Apa Ibarat Smallman sekarang gitu punya naturalisasi Smallman yang bisa kita Andalin dia untuk create play Terus ada Lester yang balik lagi Terus ada Brandon yang udah Walaupun dia baru sampai kemarin Pasti dia Dia pemain bagus kan Dia gak butuh waktu banyak Untuk bisa Klik lagi ke play-nya kita Dan gak banyak berubah juga Jadi Dan anak-anak juniornya juga Mau latihan Mau berkembang semua Gak 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 Itu yang gue suka dari timnya sekarang ini Nah ngomongin Anthony Bin Junior ya Dia mungkin yang bawa bola banyak Apakah role lo akan berubah Saat ada dia atau sama aja? Sama sih kayaknya Soalnya Dia Emang dia Bisa bawa bola Tapi dia lebih Senang ya Jadi posisi Shooting guard Dia gak suka Bawa bola dari depan Dan dia capek juga pasti kan Kalau misalkan disuruh Jadi buat genting-genting Mungkin dia Tapi dia lebih sering Nyuruh point guardnya Yaudah mau play apa Dia ngikutin Jadi itu yang mungkin Mungkin nanti pada saatnya Dia bakal Take charge kali ya Tapi Di sini Di Australia Itu dia Kasih kita kebebasan Kasih anak-anak yang lain Share the ball Jadi bisa diandelin sih Menurut gue Dan boleh dibilang Ini kan duo lo ya Dan kalau lo sendiri Seberapa sering sih Ngobrol sama dia Ngobrol sih Paling ya Pas latihan Pasti ngobrol Di luar kita Ya bercanda-bercanda Orangnya juga Easy going banget lah Gitu Jadi Gak susah Nyari topik obrolan sama dia Mau nanya tentang Gameplay juga Dia Bisa sharing-sharing banyak Dan so far kan Wato baru datang Kayak 3 harian ya Tapi kalau menurut lo sendiri Baru kemarin Baru kemarin Kalau menurut lo sendiri Dengan masuk kayak Wato Ini udah otomatik lah Dia udah tau semuanya Playnya Jadi gak perlu banyak adjustment Iya jelas Jelas Ke Smilos juga playnya Gak banyak Gak banyak berubah Cuman Dia main di wing Cuman ada beberapa adjustment Dan itu untuk wing-wing juga Untuk dia juga Jadi harusnya sih Gampang aja buat dia sih Main kayak kemarin lagi aja Kayak biasanya Wato biasanya Kalau lo sendiri Seluruh ke Kamboja gitu Ada persiapan khusus gak sih Atau harus bawa barang apa gitu Ke Kamboja nanti ini Kalau gue Ya pasti kan Sekarang Ya banyakin waktu sama keluarga Terus Jaga kondisi juga Ya pokoknya Kalau bisa Neninggalin Indonesia dengan Pikiran udah tenang Fokus ke si game Kalau barang yang dibawa Parfum Biar wangi Biar nembaknya kayak tahun lalu Men Itu yang tidak perlu Gila gue inget banget Perkeluan Thailand itu gila banget sih Ya kita doain aja lah Gila sih Tapi lo sendiri Seberapa banyak sih Kalian tahu tentang Kekuatan lawan di SEA Games kali ini? Jujur sih kalau gue Banyak Gak Ya pasti kan itu yang kita tahu Ya kita tahu Cuman katanya Ada tambahan ini Tambahan itu Masih katanya Jadi belum tahu Jelasnya Tapi kalau Garis besar kita tahu lah Filipina siapa aja pemainnya Walaupun Belum tahu siapa yang main Kita tahu semua pemainnya gitu kan Ya kayak Yang kita juga sering nonton video Kayak Thailand Overall bintang-bintangnya kita tahu Mana telah saja kita tahu Yang kita butuh mungkin kayak Vietnam Kita pun sebenarnya tahu teman Belum tahu sejauh Kaya Filipina sama Thailand gitu Malaysia Katanya Katanya Oke Ini katanya Jadi kita belum tahu sih Cuman Yang pasti kita Lebih fokusin ke Indonesia nya dulu aja Baru kita mikirin tim lawan Ya kalau kayak gitu Pasti lebih fokus ke tim sendiri Daripada Ngapain kita mikirin tim lawan Yang penting kita Persiapin aja Melawan siapa pun Kita bakal main kayak gini Lo ngerasa ada pressure gak sih Kalo saat untuk Mempertahankan gold medal ini Pressure pasti ada Cuman Nikmatin aja Buat itu jadiin motivasi aja Jadi motivasi aja Karena kan orang-orang Pasti ekspektasinya sekarang semua Kayak You gotta win this Back to back right Tapi kalau lu kayak Sebagai pemain gitu Apakah lu lebih senang Dengan ada Kayak harap ekspektasi seperti itu Ya jelas Jelas gitu kan Kita pasti Itu namanya diharapin Pasti didoain juga Amin Semuanya gitu kan Ada harapan Ada doa Ada usaha Ya kita Kita lihat hasilnya Hasilnya Gua lumayan yakin sih Semoga bisa back to back ya Gua juga yakin Hehehe Press good luck Thank you so much Sampai kita mau di Kamboja ya Di flight mungkin ya Apa? Di pesawat Lu duluan Gua tanggal sebelah suruh jalan Oh oke oke Gua telat dateng esok Good luck ya Safe flight ya See ya See you Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax